Halo lor, gimana situasi aman lor, jaga kekompakan lor, dengar itu lor, film yang akan kita ulas ini berjudul ini lor Dalam bahasa inggrisnya dikenal pula dengan judul Floating Things ya lor Film ini disutradarai oleh Mircea Daniliuk yang juga langsung menulis naskah ini film lor Film ini berjenre drama dan berdurasikan 90 menit Film yang dirilis pada 15 Oktober tahun 2009 di Rumania ini menjadi nominasi untuk penghargaan Golden Orange di Festival Film Internasional Antalya Turki pada tahun 2010 lor Film ini juga mendapat rating bagus yaitu 6,7 dari IMDB lor So, menurut gue layak untuk disimak baik-baik film ini lor Langsung saja kita masuk ulasannya lor So, Bekicot Bekicot Film ini berlatarkan di pinggiran kota Rumania yang berbatasan langsung dengan Italia lor Nah, daerah itu adalah sebuah kem para imigran yang telah dideportasi dari Italia lor Sudah bareng tentu orang-orang bermasalah yang ada di situ lor Dan ini adalah Afram diperankan oleh Valentin Popescu Di sini dia beternak anjing terlatih lor untuk dijual kepada orang Italia lor Si Afram ini seorang imigran lor Dia orang Rumania yang merantau ke Italia lor Dan dia dideportasi dari Italia lor Tentu semua karena dia seorang imigran ilegal lor Nah, karena melihat orang Italia yang suka memelihara anjing terlatih untuk mengusir para imigran gelap dari Rumania Maka si Afram memanfaatkan peluang itu untuk bisnis anjingnya lor Dan ini adalah menantu si Afram lor Namanya Luliana diperankan oleh Magda Sernat Yang mana dia bertugas membersihkan kotoran gugu atau anjing yang mereka budidayakan itu lor Tentu saja dia dan lakinya yang merupakan anaknya si Afram itu masih numpang hidup dan bergantung sepenuhnya kepada Afram lor Dipaksa Afram untuk membantunya melatih anjing-anjing ini sama Afram ya lor Dan ini adalah suaminya Luliana alias anaknya Afram itu lor Namanya Romeo diperankan oleh Liviu Pintileasa lor Romeo ini kekanakan-kanakan sifatnya lor karena dia sangat dimanja oleh ibunya lor So dia sibuk dengan urusannya sendiri yang sangat tidak penting banget ya lor Boroboro dia bantu bapaknya lor Malah bininya si Luliana yang bantu-bantu ya lor Nah Afram meminta Luliana menyiapkan anak anjing yang akan dibeli salah satu orang Italia itu lor Dan dia pun mengambilnya ke dalam kandang lalu mengunci pintu Dan kemudian Afram pun mengambilnya ke dalam Lalu tiba-tiba saja dia mengunci pintu lor Nah disitu dia memerintahkan Luliana untuk buka kostum lor Dan Luliana pun manut dengan gampangnya lor Dengan santainya dia ambil kesempatan di siang bolong itu lor Noel dikit ya lor Luliana malah nggak nolak sama sekali lor Dia seperti ngasih kesempatan lor Apa yang terjadi antara mertua dan menantu ini lor Simak baik-baik lor Usai sang mobil itu pergi Afram balik ke kandang tadi ya lor Dia meminta Luliana masuk ke dalam lagi Dan dia pun minta cikipio sama Luliana Luliana sempat bilang takut ada nyokap Dan dia takut Romeo pulang nantinya lor Namun karena Afram tengah kebelet Dia pun maksa lor Hingga akhirnya Luliana mau nggak mau meladeni beliau Namun semuanya gantung ketika terdengar suara Romeo sudah pulang lor Buru-burulah mereka stop Padahal belum finish lor Romeo nampak basah kuyuk habis pulang dari sungai itu lor Dan dia bawa barang-barang yang hanyut di sungai untuk digunakan Keperluannya nggak jelas lor dan Afram bokapnya nampak menggerutu lihat si Romeo yang mengganggu ini ya lor Dan saat makan siang nampaklah wajah bini Afram alias nyokap Romeo Namanya Magda dia sudah sedikit tuwe lor Dia sangat takut dengan lakinya itu karena Afram itu sangat memperamental lor Dan di rumah ini Magda bininya itu bertugas hanya untuk memasak ya lor Tugas lainnya dikerjakan oleh Luliana lor Luliana nampak selalu terlihat menghindar ketika Romeo berusaha romantis dengannya Karena dia memang nggak ada rasa sama Romeo alias dia juga nggak mood dengan Romeo lor Terlebih dengan sikap si Romeo yang kekanak-kanakan membuat Luliana bad mood sama si Romeo lakinya itu ya lor Anjing mereka laku keras dibeli sama orang-orang Italia lor Dan di tengah kesibukan Luliana dan bokapnya melayani pembeli Si Romeo malah sibuk dengan urusan yang nggak jelas lor Itulah yang membuat Luliana malas dekat-dekat dia lor Bahkan sang nyokap yang sebenarnya bertugas memasak juga sibuk membantu Karena banyak pembeli saat itu ya lor Kedekatan Luliana dengan Afram ini semakin menjadi-jadi Terlebih si Akram yang suka minta dimanapun kapanpun lor Dia susah kalau ditolak bisa marah-marah lor Dan sore itu hujan ras dia pun memaksa Luliana untuk cikipiu lagi lor Luliana menolak lagi lor Karena bahaya dilihat Magda dan Romeo nanti karena mereka di rumah saat itu ya lor Tapi Afram terus baksa lor Dan Luliana pun janji malam nanti jangan sekarang Akhirnya Afram pun manut lor Afram mulai kebebelasan lagi lor Dia nggak bisa ngontrol kalau lagi mau ya lor Nah siang itu Afram mengurus anjing-anjing mereka bersama dengan Luliana seperti biasanya lor Dan dia nggak tahu kalau Romeo dan Magda sedang merapikan kayu bakar di kolong rumah Dan kembali lagi Afram maksa si Luliana ini lor Dan Luliana segera mengingat Afram kalau Romeo dan mamah mertua melihat kesini katanya Dengar itu Afram langsunglah menoleh lor Dan ternyata benar lor Mereka pun ketahuan lor Luliana pun segera pergi siang itu karena malu banget lor Sementara Romeo terus memandangi sang bokap Dia antara marah dan takut sama beliau lor Dan Luliana pun dengan dandaran kecintilan akhirnya pergi dari rumah lor Tentu saja semua ini karena dia malu banget ketahuan itu ya lor Nah ini adalah orang Itali lor Mereka ini preman ya lor Mau minta jatah lor Tentu tekanannya adalah Afram mengekspor anjing yang dengan ilegal ke Itali lor Dan Afram melawan mereka itu lor Mereka pun ngancam Afram Akan membuatnya menyesal nantinya lor Dan Romeo yang marah menempari si bokap siang itu lor Melihat bokapnya ngamuk Dia pun pergi mengejar Luliana dan pergi ke pasar lor Dan sampai akhirnya dia menemukan Luliana di stasiun kereta api lor Dia pun meminta Luliana kembali ke rumah Malah dia disemprot sama Luliana lor Nggak usah kejar dia Dengan begonya si Romeo malah memohon dengan sangat lor Bikin kesel lihat si Romeo disini lor Udah bini kayak gitu malah dia sujud-sujud minta dia balik lor Kan kesel baca jadinya lor Dia bilang nggak apa-apa Dia nggak marah sama Luliana Dia nggak ingin ditinggalkan Luliana Dia mencium Luliana Dan memohon kembali ke rumah Dan Luliana pun dengan besar kepala Akhirnya kembali ke rumah lor Merasa di atas angin lah si Luliana ini kembali ke rumah siang itu ya lor Oleh karena Afram yang mengancam Romeo dan Magda Bininya itu tentu membuat posisi dia dan Luliana semakin bebas di rumah itu lor Dan di pondokan dekat kebun Mereka melaksanakan senam sehat rohani jasmani lagi lor Di siang bolong lor Tak ada lagi rasa takut pada diri mereka Namun senam mereka terhenti tak kalah mendengar seseorang di luar pondokan itu lor Ternyata kebun mereka seneng dimaling orang lor Afram pun ngamuk minta ampun Sayang mereka sudah pergi ya lor Romeo yang nggak tahu mau berbuat apa Pada akhirnya mengadu ke nyokap lor Dan ributlah nyokap dan bokapnya lor Oleh karena itu si bokap pun menyusul Romeo yang tengah mancing di sungai Dia pun mengancam Romeo lor Dan Romeo yang bego ini takut minta ampun lor Di saat itulah orang Italia yang mengancam Afram kemarin datang untuk maling di kebun Afram lagi lor Tentu Afram dan Romeo nggak di rumah saat itu Melihat Luliana yang tertidur saat menjaga kebun itu Mereka pun mencikipi dia dengan cara paksa dalam tempo yang sesingkat-singkatnya lor Luliana nggak kuasa melawan Toh lawannya dua lor Luliana mengadukan ke polisi saat itu lor Dan Romeo sempat curiga sama Luliana lor Dia berpikir Luliana ini bukan dipaksa sama orang Itali itu Melainkan mau sama mau lor Nah disinilah pangkal masalah semuanya lor Polisi datang ke situ Berbahaya bagi bisnis mereka Karena anjing-anjing itu memang dijual dengan ilegal ke Italia lor Dan tindakan Luliana membuat mereka cemas lor Dan Afram mencoba merayu Luliana untuk mencabut laporan Namun dia nggak mau lor Dan Afram ternyata masih mencoba untuk terus melanjutkan hubungan dengan Luliana Dia masih-masih sempat minta cekipi lor Semenjak kasus ini naik bisnis Afram turun drastis lor Afram kembali menemui orang Itali itu dan mengajaknya duel Akhirnya duel pun terjadi Namun Afram yang kalah berat dan kalah umur K.O. ya lor Disitu hubungan Afram dan anaknya si Romeo membaik Romeo membantu si bokap lor Orang Itali yang udah bayar kasusnya itu Tak kunjung ditangkap sama polisi lor Malah polisi balik nyerang untuk memeriksa kasus penjualan anjing ilegalnya si Afram lor Dengan tekanan kedua orang Itali itu Serta permintaan Afram demi bisnisnya Akhirnya Luliana dengan berat hati mencabut laporan ke polisi ya lor Agar bisnis mertua tetap berjalan lancar jaya lor Malam itu saat makan malam Afram, Magda, Romeo, dan Luliana membuat kesepakatan lor Dimana si Afram tak akan berbuat seperti dulu lagi Dan Luliana nampak marah Masalah itu masih diungkit-ungkit lor Dan semenjak itu Romeo mulai belajar romantik Dia memperlakukan Luliana dengan baik Sementara Afram nampak cemburu lor Namun masalah lain muncul lor ketika anjing mereka diracuni lor Dan itu dijadikan bahan oleh orang-orang Itali itu Untuk menyebarkan berita kalau anjing-anjingnya si Afram ini penyakitan lor Agar tak ada yang mau beli lor Dan semua ini menghancurkan bisnisnya ya lor Pak polisi kembali ke rumah untuk memeriksa laporan dari masyarakat lor Dan Afram nampak mulai lelah menghadapi masalah-masalahnya Yang tentunya dibuat oleh orang Itali itu lor Afram sudah capek berurusan dengan polisi ya lor Dan diam-diam si Afram ini belum kapok untuk merayu Luliana lor Nah disitulah Luliana mengambil keuntungan lor Dia memeras Afram mertuanya itu Ada uang ada barang lor Akhirnya disetiap mau si Afram harus ngeluarin duit kepada Luliana ya lor Diluar itu semua Romeo dan Magda nyokapnya padahal udah percaya banget Sama si Afram dan Luliana udah tobat ya lor Mereka menaruh kepercayaan kepada mereka agar keluarga ini tetap utuh lor Dan oleh karena kejadian ini Romeo berusaha menjadi lelaki sejati lor Dia pun mau gak mau harus bekerja membantu Luliana Karena untuk mempersempit ruang terjadinya persekongkolan Cikipiu Antara Luliana sama Afram ya lor Itu tujuannya lor dia mau bekerja Hari itu Afram akan menjual semua anjingnya ke kota lor Bukan Itali lagi ya lor Dia mau ganti bisnis dengan berkebun Dan semenjak bokap ke kota Romeo berusaha mengisi hari Luliana dengan romantis Walau itu garing bagi Luliana lor Dan Luliana masih belum punya mood untuk Cikipiu sama si Romeo ini lor Karena dia benar-benar masih ke kanak-kanakan bagi Luliana Dan gak seperti bokapnya pikir Luliana lor Makanya Luliana hanya melakukan gelut sama Romeo itu sebatas untuk si Romeo lor Gak berpikir lain Usai Cikipiu sama Romeo Tiba-tiba saja Luliana menangis histeris lor Disitu dia pun mengakui kalau dia sedang buncit lor Dan yang di pencintirnya itu punya orang Itali pula lor Bukan milik Afram, bukan milik Romeo lor Karena dengan Romeo jarang Cikipiu selama ini Sementara dengan Afram dia selalu bersihin ya lor Tentu saja itu milik orang Itali lor Dan Romeo dengan begonya lagi masih mau nerima Luliana ini lor Pada suatu hari terlihat gerobak tiba-tiba terlepas saat di penurunan lor Dan saat itu si Afram tengah memadikan anjingnya di sungai Nah besoknya polisi menemukan mayat orang Itali yang mati seperti kecelakaan lor Dan polisi yang tahu kalau Afram dan orang Itali itu sedang berperkara di kantor polisi Membuat dirinya tertuduh lor Dia pun diperiksa oleh polisi Beberapa hari berlalu Afram mendatangi Luliana yang tengah membersihkan semangka di sungai lor Dan Afram mengajaknya untuk kabur dari sini Dan pergi ke Itali kembali menjadi imigran Di situ Luliana pun mengatakan bahwa dia tengah ngisi Dan yang ada di perutnya itu ternyata buah orang Itali lor Bukan punya si Afram Tahu dia ngisi itulah Afram mencuekinya lor Sementara itu penyelidikan polisi terus dikebut lor Dan polisi datang ke rumahnya Akhirnya polisi menemukan jejak ban mobil yang ada di TKP Mirip dengan mobilnya truk Afram Dan kesimpulannya Orang Itali itu ditabrak truk Afram lor Otomatis Afram tersangkaya lor Esok harinya polisi menemui Romeo Mengintergasi dirinya tentang truk ayahnya itu lor Afram mengarahkan semua ke si bokap Padahal enggak lor Ternyata oh ternyata Romeo lah yang melakukan ini semua Dilakukannya agar bokapnya ditangkap lor Dan tidak mengganggu kehidupan dia dan ibunya lagi Romeo yang terlihat ke kanak-kanakan itu Dengan cerdiknya mengatur drama kematian orang Itali itu lor Tahu akan nasibnya itu Afram akhirnya memutuskan kabur lor Pagi-pagi dia sudah membawa tasnya Afram menyadari kalau semua ini perbuatan Romeo ya lor Namun dialah korbannya Enggak apa-apa Biar dia saja yang ngalah dan kabur ya lor Dia pun memutuskan berangkat ke Itali sendirian di pagi itu lor Dia telah diikuti oleh polisi Ternyata Afram pun menyadari itu Dan dia melangkah dengan rapi sekali lor Tiba-tiba saat ingin pindah gerbong Polisi itu menahannya Dan dia pun melawan Pertarungan sengit terjadi Hingga akhirnya Afram memenangkan pertarungan itu lor Kedua polisi itu jatuh dari nyebatan lor Dan Afram lanjut ke Itali lor Kehidupan Romeo dan Luliana pun akhirnya membaik lor Romeo menerima Luliana dengan keadaan itu Luliana pun berusaha menerima Romeo Dengan segala kekurangannya itu lagi lor Di pagi hari di tepi sungai Romeo bersama dengan Luliana mandi lor Dan betapa terkejutnya si Romeo ketika melihat Ada sosok mayat di situ Dan ternyata itu mayat polisi yang dikalahin oleh Ayahnya di kereta api itu lor Film ini pun tamat lor Dalam beberapa aspek menurut gue Kita patut memuji Mirsia dan Iliuk lor Selaku sutradara ini film lor Karena ceritanya yang komplek dan karakter-karakternya yang bernuansa alami sekali Walau wajah si Luliana yang diperankan oleh Magda Cernat Bening banget gak cocok jadi orang susah Tapi lewat karakter Luliana itu semua gak masalah lor Dia keren lor Semua tokoh di film ini juga terbilang mampu mengeksplorasi tema-tema seperti ketegangan dan konflik dalam hubungan manusia ya lor Akting para pemeran juga mendapat pujian karena berhasil membawa karakter-karakter tersebut menjadi hidup dan autentik banget lor Namun beberapa aspek juga patut dipertanyakan lor Dimana film ini terlalu lambat dan kehilangan momentum di beberapa bagian Terutama ketika Luliana dan Afram yang diperankan oleh Valentin Popescu Kedapatan Serong Seharusnya di bagian itu harus terjadi konflik yang cukup besar ya lor Setidaknya meledak lor Si nyokap marah Romeo marah disitu ya lor Namun pada kenyataannya disini dibuat data-data saja lor So momentumnya hilang banget disitu menurut gue lor Apalagi durasi film yang panjangnya itu 2 jam lebih membuat alur cerita terasa sedikit dipaksakan Dan tidak terlalu mengalir secara alami ya lor Sedikit membuasankan lor Kesimpulannya film ini meskipun memiliki kelemahan dalam beberapa aspek Film ini tetap dianggap berhasil dalam banyak eksplorasi tema-tema emosional Dan hubungan manusia dengan cara yang mendalam dan komplek ya lor Pesan film ini adalah jaga pasangan masing-masing lor Orang dalam saja bisa ngembat Apalagi orang luar lor Oke lor saatnya gue ciao